Sebuah video memperlihatkan aksi sopir angkot menghalangi laju ambulans yang sedang membawa pasien viral di media sosial. Diketahui kini sopir angkot tersebut sudah diamankan dan telah diberi sanksi oleh pihak berwajib. Dalam video berdurasi 30 detik terlihat, angkot berwarna biru menyerobot laju Transjakarta yang dilalui mobil ambulans. Sopir mobil ambulans tersebut juga terdengar beberapa kali membunyikan klakson. Namun, sopir angkot tersebut tak mengindahkan imbauan tersebut. Tidak hanya menyerobot laju ambulans yang sudah membunyikan sirina, sopir angkot yang melaju ke arah stasiun Jatinegara juga sempat berhenti untuk menurunkan penumpang. Pada narasi video tercantum, insiden terjadi pada Rabu 1 September 2021 siang. Saat itu ambulans membawa pasien dari kawasan Cipinang ke rumah sakit Cipto Mangunkusuma, Jakarta Pusat. Kasih pengendalian dan operasional Sudin Perhubungan Jakarta Timur, Riki Erwinda, membenarkan kejadian yang viral di media sosial tersebut. Riki menyebut, sopir angkot tersebut sudah diberi sanksi, berupa pemberhentian operasional sementara. Namun, ia tidak menjelaskan alasan sopir angkot berulah menyerobot dan menghalangi laju mobil ambulans tersebut. Riki hanya menuturkan dari hasil pemeriksaan, sopir tersebut merupakan seorang pria berusia sekitar 30 tahun dan tidak memiliki surat izin mengemudi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam Tribu News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya dikenal Youtube Tribu News.